Tim Lapfor Mabes Polri Semarang melakukan identifikasi dalam kasus penembakan di rumah tokoh politik Amin Rais. Tim Lapfor Mabes Polri Cabang Semarang menemukan proyektif peluru yang mengenai bagian belakang mobil. Tim Lapfor Mabes Polri Cabang Semarang melakukan pengecekan kurang lebih 2 jam di kediaman Amin Rais. Tim Lapfor didampingi personel dari Polda Diy melakukan pengukuran jarak dari lubang di mobil Amin Rais hingga lokasi ditemukannya selongsong peluru. Anggota Tim Lapfor juga membongkar jog belakang sisi kanan mobil untuk mencari proyektif peluru yang menembus badan mobil. Tidak hanya busa dan kerangka, pelapis karet bagian mobil turut dibongkar untuk menemukan proyektif peluru. Proyektif dan barang bukti dibawa ke Laboratorium Semarang untuk penyelidikan lebih lanjut. Nantilah itu masih terlalu gini kalau kita ekspos, kan kalau pesaian bukan hal yang jadi dalam nekologi. Ada beberapa barang-barang yang berkaitan dengan itu yang kita berkaitan. Diperiksa apa saja Pak? Diperiksa di mobil itu ada bekas tembakan dan dicari apakah koyek ekspil dan lain-lain. Saya tidak bisa jelaskan itu. Proyektifnya di mana Pak tadi Pak? Komisi proyektifnya bisa ditemukan. Saya tidak bisa jelaskan, ada saja. Tapi proyektifnya akan ketemu Pak. Ada, ada. Diperiksa dari jarak berapa Pak? Diperiksa dari jarak berapa Pak? Ya.